Halo, balik lagi di High Pots, isu kisah dibalik musik kali ini sama gue Nada, dan gue tentunya nggak bapak sendirian, di teman yang sama, Mas Ali. Halo, saya dengan Ali, apa kabar? Ya, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama Mas Ali, yang kebetulan baru-baru ini habis rilis IP ya, masnya untuk solo ya? Solo ya, baru aja. Nah, oh sebelumnya nih, pengen tanya dulu, kesibukan Mas Ali sekarang apa aja nih, selain setelah gempur nih untuk IP-nya? Ya, standar sih ya, jadi bapak, jadi seorang ayah, jadi anak harus anak sama istri, terus ya standar ya, cari duit, kekuatan. Ada kerjaan, ada kerjaan, sama ya ngurus, ngurus apa ya, seharian aja sih. Untuk yang IP masih repot-repot atau udah? Saat ini udah lumayan lengkap lah ya, udah tiga nih, udah rilis lagi, sambil lagi, masih apa, lagi prepare lagi untuk beberapa single, gitu sih, yang sedang berjalan. Soalnya biar kita gimana caranya, meskipun ga laku, keluar laku aja terus. Oke, nah dari yang kita tau kan, Mas Ali tuh emang dari gue pengen banget punya proyek solo ya, terus dan akhirnya tuh terrealisasikan, perasaannya gimana tuh Mas? Wah, itu pecatelor. 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 Soalnya, apa, mau punya, mau punya apa, solo proyek itu dari tahun, dari tahun 2004-an. 2004-an. 2004-2005 tuh pertama kali dengerin, apa, beli CD. Ada vokalisnya Noise4Name, band Noise4Name sama Lightwagon, mereka bikin kombi, split album gitu. Mereka keakustikan dengan lagu-lagu Noise4Name, lagu Lightwagon itu mereka akustikin. Mulai dari situ tuh yang pancing. Oh, disitu baru kepancing ya? Itu tuh, mulai kepancing tuh. Ini kayaknya seru nih, solo. Solo-an nih, gitu. Dari situ tuh, berapa kali ngomong sama anak-anak, gue pengen punya album solo nih. Udah bikin nih, bikin nih. Tapi ga pernah kesampean. Gue aja kayaknya, oh, alas banget ya. Karena juga ga ada resource kan. Oke. Waktu tahun 2004-2005, eh, itu kan lagi susah tuh. Maksudnya rekaman tuh mesti di studio, mesti proper banget, segala macem. Kalau sekarang kan kebantu banget dengan teknologi saat ini, kita bisa rekaman di rumah. Alat sound device tuh banyak banget, mana-mana. Setiap orang udah bisa jadi musisi, gitu kan. Begitu sih, makanya kebantu juga sih. Berarti untuk yang single pertama Mas Ali sebagai, berkarya sebagai solo tuh yang ini ya, kejar mimpi. Kejar mimpi. Kejar mimpi. Nah, akhirnya kenapa ya, ayo dah, gas, gitu. Ya, itu dia karena kebantu. Karena kemudahan itu. Karena kemudahan itu juga dan mungkin, apa ya, mungkin waktunya pas. Karena di saat itu pun gue akhirnya-akhirnya bisa fokus dengan, karena terus langsung gini kan. Sebelumnya kan udah kerja di salah satu perusahaan kan. Itu udah memakan waktu itu banyak banget. Menyitar waktu itu banyak banget. Terus ditambah lagi ada speak up. Oke. Ya kan. Ada anak, istri, segala macem nih, gitu kan. Itu udah, ini udah, udah overload lah istilahnya di kepala tuh udah. Oke, benar bisa nih. Akhirnya, sampai akhirnya di satu momen, 2017, setelah puluhan tahun kerja, akhirnya gue dengan gilanya teman istri. Apa, dengan ngomong sama istri kan. Jadi gue, gue cabut kantor aja tuh iya. Oke. Dan dia, akhirnya memutuskan, ya udah kalau mau cabut, cabut aja gitu. Ya udah, akhirnya gue cabut dengan, padahal udah di belakangnya terpengar banget sih. Iya, iya. Tadi buntut, Shay. Ya, buntut, Shay. Karena dari sebelum yang gak ada buntut pun, takut gitu. Mau cabut, takut. Iya, benar, benar. Gimana kalau lo punya anak? Pas udah punya anak, malah cabut. Malah cabut. Oke. Sebelumnya tuh Mas Ali kerja di bidang apa, Mas? Di terakhir tuh di bidang perbankan. Oke. Di perbankan terakhir. Itu udah tujuh tahun di sana, padahal. Udah, ya istilahnya kalau bisa dibilang tuh udah enak lah. Iya, benar. Udah udah gak pusing gitu. Iya. Tapi akhirnya memutuskan. Ah, kayaknya kok mau begini-gini aja sih itu. Maksudnya gue umur makin nambah. Anak timurnya makin gede. Ini waktunya kayaknya abis di kantor segala macem kan. Belangkat pagi, pulang malem. Galang pagi pulang malem gitu kan. Akhirnya kok mau gak bisa ngelihat anak-anak gue umur nih gitu. Akhirnya ngomong gitu segala macem. Udah akhirnya cabut dari kantor. Udah dari situ udah mulai lega kan tuh. Corsi yang ini udah mulai berkurang lah. Yaudah nih tambahin corsi yang disini lagi. Keluarga tambahin dikit. Tapi masih ada celah nih. Gue ngapain ya. Nah, disitu kayaknya gue punya cita-cita nih. Gue punya solo project. Akhirnya disitu lah. Akhirnya baru bisa. Oke, gue bikin nih buat solo project gue nih. Tapi waktu Mas Ali kerja itu, kehektikan di jam nyong kerja itu masih bisa menyesuaikan untuk bermusik? Udah jarang. Udah ya. Cuman mangung doang misalnya. Satu minggu gitu. Tapi kalau untuk bikin karya lagi udah abis. Udah capek segala macem. Ya mau gimana ya. Kita di kantor. Urusan kantor. Sampai rumah. Anak dan ayah. Gak bisa ngapain-ngapain lagi. Tapi kalau bisa dilihat. Istri juga berperan besar banget juga. Itu untuk pengambilan keputusan lagi ya. Karena kan ya. Biar berkah lah ya. Biar dua-duanya juga. Ya kita kan tau porsi masing-masing lah. Jadi kalau kita cabut. Oke nih. Apa yang mesti dilakukin. Biarnya bisa tetap di sebelah sini gitu kan. Jadi yang didiskusi dengan istri ya. Sangat penting sih. Sampai sekarang pun pengambilan keputusan segala macem. Pasti gue diskusi sama istri. Pasti sama istri. Pasti. Nah kalau misalnya kayak gitu tuh gimana caranya mas Ali. Menukin ego mas Ali sendiri. Karena kan. Untuk apapun mas Ali. Keinginannya dulu nih. Ya. Sementara kan mas Ali. Ada ga sih kayak keinginannya sendiri sebenernya. Tapi ngerasa. Ah harus nanya dulu nih. Gitu. Kalau kita katanya gue suka beli dulu. Tapi istri. Alhamdulillah udah tau sih. Maksudnya kalau gue beli gitar. Beli barang. Pasti tuh gue buat. Pasti gue buat investasi. Oke. Guna lah ya. Guna. Jadi kayak misalnya beli motor. Beli. Ya meskipun kadang-kadang suka loss juga gitu investasinya. Tapi. Kalau beli barang. Selama gue beli barang. Itu pasti istri. Gak banyak komen sih. Gak banyak komen. Gak banyak komen. Beli apa li? Iya. Oh ya udah. Pasti dia tau. Soalnya. Sewaktu-waktu gue butuh. Ini gue jual pasti nih. Gitu. Kayak. Saat-saat ini. Pandemi ini kan. Usaha lagi berkurang. Sedangkan. Tapi kan. Titilan dan lain-lain kan. Masih berjalan terus tuh. Ya udah. Ya jual. Ya jual. Ya. Kobi tetap jalan. Investasi juga. Ya masih fitur-fitur. Apa ya. Nyimpen-nyimpen. Nyimpennya. Nemanagenya lah. Iya. Ini duit jangan jadi satu nih. Pasti duit udah. Jadiin banyak. Tapi balik lagi tadi pertanyaannya ya. Istri sih. Bukan istri sih. Maksudnya pasangan tuh sangat-sangat diperlukan sih dalam pengambilan keputusan. Oke. Maling saling paham lah. Iya lah. Paling kan udah kedua nih. Dalam sesuatu tuh ya mesti diperasain kedua lah. Ya iya. Kalau emang tiba-tiba loss ya udah. Kayak gitu. Kayak kemarin juga sempur ada investasi yang gagal. tapi karena istri udah ngomong sama istri jadi ya pasti tahu nih begini lagi nih Oh ya udah mungkin itu mungkin itu mungkin itu apa mungkin lu lupa bayar lupa bayar zakat yaudah yaudahlah mau diapain